Hai ini tugasnya tak untuk mengendarikan hal seperti itu ngomong ketemu tak terlihat Hai kalau ibu-ibu yang biasa ini orang ngomongin eki tahun 2022 bayang saya pernah ngomong enak layak Hai semoga khusnul khotimah khusnul khotimah yang orang nganggukkan Hai nak ngangguk kali artinya beda Hai ini ngomong-ngomong Hai saya ngirim ini lho Hai pertanyaannya sederhana tamir kan paham nak ngomong-ngomong manfaatnya opo Apun es ngomong-ngomong juga masyarakatnya pinter Apu jadi saya ngirimnya juga kita ahli bahasa Apu jadi saya ngelokin juga lebih suaranya Ini adalah kecuali menyakiti hati orang lain Membuka ahli temannya Kok ibu tegel jilatuh Nah ibu sih gilangnya lah ibu izin tau Jaya lah ibu ngomong-ngomong salah ngomong-ngomong butuh Apa aja Apa itu manfaatnya dengan bahagian itu Itu terjadi wak Ini menikahnya Sebenarnya juga nyatanya ibu rahmutu ngomong-ngomong Caya kalau geding kan nama sedokumentus ngomong-ngomong Quran ibu rapal Ya tau ya Adis ya rapal Mingono Dada ngeser Nah itu ngomong-ngomong kaya jajako Agu lah bingung dari ustadz di grup itu Lu masih akhir tuh Agu lah ditinggalkan ini Kalau ustadz pakai apa Ha? Apakah? Pakai G Aku yang menikon Hancur Gustul khotimah Uya Allah Artinya Uya Allah 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 Karena saya harus menetralkan suasana Sebagai ustadz harus menetralkan Uya Allah Uya Allah Masalahnya dibuat semut Dalam bahasa kita Sublimasi Saya tuh belajar sampai ke Australia loh Ngomongnya tentang kisah sublimasi itu Saya ngomongnya Uya orang Polandia Ya Cuman ini Yelinski Itu ahli leadership Ngomongnya Saya pernah belajar 6 bulan di Sydney Itu sama beliau Salah satu mengatasi masalah itu Sublimasi Sublimasi itu di uapkan Diga weh ringan Kuloyok 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 Pukul 1 Kuloyok 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 O suppose Oh ini saya ingin tahu masalah juga malah berpihak takmir yang mewani takmirnya juga berkubu sekarang ini takmir itu harus mengayomi semuanya bikin masjid itu menerima semua kawangan makanya saya kritik keras takmir sih didik tiraul eh didik raka tombo didik raka tombo UGM ya saya ngoleh raka tombo UGM saya daftar kalau ngantung sekretar ini ketombo 10 ribu kalau takmir ganda sekarang saatnya 2023 itu kurangi limu niti raleh raleh nah itu pinter ya orang ngurabih kalsinawa itu nggak prinsipnya nah itu pinter ngaji orang boleh takmir bergosa Allah kuin juga boleh ini tugasnya takmir itu membuat orang-orang seperti itu nyaman didalam masjid karena 2024 itu kan pemilihan umum itu 2023 itu berat kita yang biasanya tidak berpolitik tapi ayo dicet kalau gitu loh belasanya pun ketok toh orang dicet kelahan waduh ya ditekel pengliho kok orang ceklah waduh ya orang menyantenan kok ngajet mik diteramain karena tiga isu baku ayo milih sembako gitu ngeramain merahin lantuk macam ini nah ini kan tantangan kabir yang sekarang makanya untuk 2023 jamaah ini dibuat nyaman yang perlu berpengajian ini sanguni sembahku setuju tuh Bu jadi sementara duitmu mas selama setahun ini gue nyaneng-nyaneng ke jamaah anggari pengajian gula setengah kilo jadi makan pengajian ini seneng ustad takmir sama si muni gini wah anak-anok sembahku isi menyangukah anak-anok sembahku anak-anok sembahku anak-anok lah berarti kan sukses takmirnya anak-anok petuk kaguyangnya anak-anok gawe acara si kekaukeh kok malam ini bikin itu jamaah anak-anok sembahku anak-anok sembahku anak-anok sembahku anak-anok sembahku anak-anok anak-anok tujuannya itu jadi benar-benar apapun itu ngomong aku yang mau itu justru lakukan itu berarti sukses programnya berhasil gini duitnya enggak dikonyan oleh jamaah kan tadi sudah kau multi-level marketing itu berarti si sudah kau yang seneng itu ganjaran si mulih ya seneng Jumtumah kek mugo-mugo takmirnya orang cepet mati jadi sesu nek ngaji dikir dikawani sembahku menekan keren kenapa kita tidak pernah berpikir seperti itu ya malah wana uang kekodilolok kek nah jika niatnya sih bener maji kok golek panganan ini iki lho takmer-takmeringan ini perlu di edukasi justru tujuannya adilannya pak anaknya bendo menyang tapi kulah ini ku ngaji ya minggu lain pedang ngerti lah pak agungwi dosen UGM sekjen masir kampus pimpinan UGM komisi ahli menteri aku yang ngulang ngaji menggulai weda ngulangnya dikai lho caranya begitu takmir itu ada orang yang ngomong iki ngaknu isin jare lo takmir ada orang yang muni ngak pengajiannya minggulai weda jeneng kan kudu masuk untuk menetralisnya jeneng kan ngomong gue rapopo takmir lagi yang ini minggulai weda ujumlah melu melu nge lo niatiki sing tulus ujumir weda pengajari omolaikatan nah ya tau ya haaa spikup nah ya tau ya tau takmir itu sekarang harus berfikir luas berfikir dakwah tadi sih Bukhari muslim bagaimana? memberi makan tetangga itu cari hadisolikin salah satu salah satu amalan yang baik itu adalah menjenguk orang sakit mendampingi jenazah memberi makan kepada saudaranya jadi nak mencetak itu ngekepangan kok makan anak acara kok mau loikatan itu medet aku ya mana kenapa ini gedingan langsung menunggu artinya potak mirah itu kenapa memahami masyarakat masyarakat punya kira hanya 10% yang ingin gula ilmu tak benar ini jamaah kita datang itu yang gula ilmu niat ini 10% lainnya itu adalah silaturahmi rapi nak mergedudangi konconedo menyana lambangannya turu sore yang penting nomor terakhir benetuk gejaran itu hampir 40% nah dengan perguruan tinggi kayak saya pengujian dipondok di kajian khusus saya ya memang boleh ilmu molekatan rapopo wangku mulih jajat tapi kalau jamaah itu harus disenangkan mari saya lihat kisah ini kenapa saya masih banyak medet itu semuanya loh medet itu pikir kepentingannya takmir ini biar dan di takmir itu kan melayani takmir sih di aplikasi ke masyarakat nah maunya apa kita mengarahkan jangan memaksakan kehendak kalau seperti itu ya orang kajak nah ini lah yang hebat dari panjang dengan saling dari keikhlasan melalui stek dan jengan ibu takmir ini stop karena dibayar mereka tahu munggah pangkat mereka tahu protes mereka itu tukin mereka itu jangan kinepcaya yang geleling atau norening atau baksinnya dewi ah itu stop jengan ini ibu bapak nilai yang ngurusin ke jenis karena suaranya melayu ini buater jengan kaya tate jadi ustadz kiai itu sudah berjajar kisah jengan itu melancang wess ini kok sintet ini ternyata yang lancang ini adalah orang yang selama hidupnya memikirkan orang lain orang yang selama hidupnya itu membuat orang lain masuk surga uang mikir uang keren banget uang mikir ke tempat buduk itu kan keren itu kan itu kan keren banget makanya saya itu selalu hormat orang yang di sana mengkritik wajah orang-orang ini yang mending sikina atau ini yang melu gelari melu mempunyai melu adan suradan ya beliru beliru kita mampu untuk membawa mereka situasi jamuah kita itu ekonomi sedang tidak bagus selesai selesai abang abang yang menurutku 200 uang menyebutkan uang yang menunggu BLT lalu BLT saya lihat yang ramai tenang yang 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 itu BLT itu kan secara ekonomi ketabuhan menjadi sangat terakhir dikong nandur bayam yang kalah rupi tetap ini itu dada ngareke yang dada ngareke dolar makanya lompat artinya sekarang secara itu masyarakat kita itu sangat rapuh ketika itu rapuh maka mudah dibawa kemana-mana tidak sejakin takmir harus ada di situ tinggu kan tinggu lambe kan tinggu manur sende nah itu tugas kenapa saya mengatakan islam itu begitu mudah dan ada seorang sahabat terakhir yang masih hidup sahabat itu kan ngonangi Rasulullah masih gesak ada satu se-isi hidup tinggal sejitok di satu saat dia melu jama'ah asal lapas kalau tidak mengetahkan tajarannya lupa honda tidak mengetahkan di tali melayu melayu itu berbeda mengetahkan mantep balik jama'ah selamat nah takmirnya betul saya salah itu penting sulat jama'ah rambung sulat jama'ah anjur muyak oh yaudah ini aku nangis aku nangis jaman Rasulullah kiyo'lu lah aku jaman murah lah rasulullah kiyo'lu lah kalau ada darurat kalau ada darurat oh seneng'an yang ngomong banternya orang jaman maka gak ada uang yang ngomongnya banter keras kok yang kiyo'lu si budu soren ini masih oke ngomongnya sopo berarti aku budu dewe rata